Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Amma ba'du Sahabat, tahukah kita kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kepada masing-masing kaum itu syariat itu aturan-aturan tentang kehidupan agar kemudian saya dan Panjenengan kita semua itu bisa dengan mudah untuk melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini kita tentu percaya Allah menciptakan kita ya bukan kemudian setelah itu asal begitu ya Allah ciptakan dan kemudian kita itu dibiarkan bebas mengikuti apa yang menjadi keinginan kita nah kalau begitu pasti yang terjadi itu adalah KCW BLW kacau balau kenapa demikian? kalau kemudian masing-masing kita itu diciptakan oleh Allah dan kemudian kita itu dibiarkan bebas mengikuti apa yang menjadi kehendak hati kita maka tentu orang satu dan orang yang lain itu berbeda-beda cara berfikirnya berbeda-beda cara pandangnya apalagi tentang kehidupan ini maka ada kemudian yang berfikir bahwa hidup di dunia itu tidak perlu menjadi orang yang baik ya asalkan kita itu terpuaskan gitu ya atau ada yang berfikir hidup yang baik itu adalah bagaimana agar kita itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang lain meski mungkin untuk menuju ke sana kita itu jatuh bangun gitu ya penuh dengan penderitaan misalnya tentu berbeda-beda tetapi yakin Allah SWT menciptakan diri kita dalam kehidupan di dunia ini itu untuk kebaikan kita makhluknya agar kemudian kita itu bisa nyaman di dalam beraktifitas dalam kehidupan di dunia ini baik ketika kita itu dalam proses ibadah menyembah kepada Tuhan Allah dan atau juga ketika kita itu melaksanakan aktivitas dengan dengan sesama manusia kenapa Allah menetapkan aturan-aturan itu karena Allah maha tahu dengan apa yang menjadi keinginan kita Allah maha tahu dengan apa yang menjadi harapan yang menjadi keinginan kita di dalam kehidupan di dunia ini Allah itu maha tahu tentang isi kepala masing-masing orang yang berada dalam kehidupan di dunia ini maka kemudian Allah tetapkan aturan Allah membuat perangkat agar kemudian isi semua kepala itu bisa disatukan agar kemudian semua keinginan itu bisa dipenuhi tetapi juga tidak akan menjadikan keburukan atas orang-orang yang lain inilah dahsyatnya Allah maka kalau kemudian kita itu percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini pasti kita itu tidak akan berpaling dari ketetapan-ketetapan Allah sebab kalau kemudian kita berpaling dari ketetapan Allah kita itu yakin bahwa ketetapan itu hanya akan menjauhkan kita dari peribadatan kepada Allah dan hanya akan menjadikan konflik di antara kita di tengah-tengah manusia makanya sahabat sekalian yang dimulakan Allah penting bagi kita percaya tunduk patuh secara totalitasnya kalau dalam bahasa saya itu pasrah bongkoan dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini agar kita memperoleh ketenangan agar kita memperoleh kenyamanan agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan bahkan nanti dalam kehidupan akhirat insyaallah mohon maaf layanan batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih telah menonton!